Baik, langsung saja adalah peneliti senior bidang mikrobiologi tanah atau spesialis pupuk hayati Kepada Bapak Dr. Yudhi Hussain, waktu kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, salah badan yang luar biasa tadi saya pembentukan Sambutannya, ternyata Bapak Bapak Badan, Bapak Profesor Pakar di bidang kutu, yang berarti bagi kita Saya juga menceritakan, malah baru kepikiran Namun, pupuk hayati ini merupakan sebagai koki Ini adalah satu hal baru ya, nanti akan saya coba ulangi terus Pak Bapak Badan Ini luar biasa Karena saya lihat, Pak Bapak Badan menyinggung tentang Dalam pengurangi penggunaan pupuk kimia atau penggunaan organik Saya kira tadi sangat Terima kasih Pak Badan, Bapak Profesor Dedy Usamsi Dan tentunya sekarang kita Coba Sesuai dengan tadi Sudah disampaikan tentunya Apa namanya Menyotorkan Tentang Hayati Penggunaannya dari masa ke masa Bapak dan Ibu sekalian Sejauh mana penggunaan pupuk hayati ini Di apa namanya, di Indonesia Mulai dari tahun-tahun awal Sebelum apa namanya Pupuk hayati ini dikenal Sampai saat ini dan tren ke depan Ini kuncinya Terus Bapak tolong di Baik Cakupan materi yang ingin saya sampaikan Terkait dengan pupuk hayati Tadi adalah Tentunya kita ingin tahu Pengertian tentang pupuk dan fungsinya Baik pupuk anorganik Pupuk organik Kemudian juga pupuk hayati Bagi teman-teman yang sudah paham Menjadi semakin paham Agar Tidak kita banding-bandingkan Satu dengan yang lain Soal manfaatnya Karena ketiga-tiganya Punya manfaat yang Yang berbeda-beda Kemudian nanti kita juga akan Berbicara tentang prinsip-prinsip Pemanfaatan pupuk hayati Sebagai sarana produksi pertanian Dan juga Perkembangan pupuk hayati Dari waktu ke depan Menghadapi perubahan iklim Ini kalau kita cerita Tentang perubahan iklim ini Sekarang-sekarang Sudah kita rasakan betul Apa namanya Kejadian Perubahan-perubahan Perubahan terkait dengan Cuaca Dan dampaknya terhadap Produksi pertanian Terus Para penyuluh Petani Pemerhati Peneliti Yang hadir pada Kesempatan ini Ini sengaja Saya coba Buat Apa namanya Ketiga-tiganya Menyampaikan Ketiga-tiganya Jadi disini Ada kata-kata Yang sangat jelas Saya sebut Masing-masing Memiliki Peran tak Tergantikan Mengisi Suplemen Saling komplementer Gitu ya Satu sama lain Sebagai contoh Bapak dan Ibu Sudah sangat Paham Tentunya Pupu anorganik Atau kita sering Menyebut sebagai Pupu kimia Dimana Disitu Sebagai contoh Urea SP36 KCL Dan lain-lain Termasuk Pupu NPK Ya seperti Urea Kita kena Mungkin sekitar 4 Pol 6% SP36 Ada 36% Nah Ini adalah Pupu yang Kandungannya Sangat Luar biasa Banyak Dan memang Itulah pupu Makro Namanya juga Pupu makro Untuk keperluan Tanaman NPK-nya Nah kemudian Ada pupu Organik Bon Jadi C Organiknya Yang tinggi Maka sebagai Salah satu Syarat Dikatakan Sebagai pupu Organik Bila Mana C Kandungan C-nya Lebih Dari 15% Itu yang Pertama Kemudian CN Rasionya Harus 25 Atau Di bawahnya Jadi Kenapa Ini Disebut Sebagai Nah Yang namanya Tanah Kalau tidak ada Bahan organik Itu namanya Bukan tanah Itu tidak Ubahnya Seperti Apa namanya Bahan material Bangunan Kira-kira begitu Karena Pupu organik Inilah Yang menjadi Energi Untuk Terjadinya Siklus Haran Di dalam Tanah Jadi Tanpa Nah Di dalam Buku organik Ini ada Kompos Ada Kotoran Ternak Kemudian Pupuk Hijau Yang penting CN Rasionya Kurang Dari 25 Nah Sekarang Kandungan N-nya Berapa P-nya Berapa Paling Cuma 1% Ya Lebih Kurang Mungkin Kalium Ya Agak Tinggi Di Pada Jerami Begitu ya Tetapi Itu bukan Unsur Mikro Yang Tidak Tersedia Di Pupuk Anorganik Atau Di Pupuk Kimia Nah Unsur-unsur Mikro Seperti Apa Namanya Fanadium Ada Macam 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 Disitu Ada Unsur-unsur Yang Sangat Diperlukan Khasan Suatu Apa Namanya Produk Pertanian Di Suatu Wilayah Itu Disebabkan Oleh Instrum Mikro Sebagai Contoh UB Cilembu Kemudian Ada Salak Pondo Kemudian Juga Ada Namanya Seperti Apa Namanya Itu Yang Dukuh Palembang Seperti Itu Dia Kita Rasa Itu Sendiri Nah Oleh Karena Itu Pupuk Organik Yang Menjadi Apa Namanya Engine Yang Menjadi Energi Di Dalam Tanah Dia Akan Melakukan Siklus Dia Juga Ikut Melarutkan Bersama Mikroba Nanti Akan Saya Cerita Melarutkan Mineral Mineral Yang Ada Pada Tanah Belum Menjadi Tanah Mikro Yang Sangat Diperlukan Tanaman Nah Ini Dari Dua Ini Saja Sudah Terlihat Bahwa Pupuk Kimia Dan Pupuk Organik Atau Itu Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Nah Yang Terakhir Ingin Saya Sampaikan Pupuk Hayati Atau Kita Sebut Sebagai Pupuk Mikroba Bio Fertilizer Rihara Itu Difasilitasi Penyerapannya Oleh Pupuk Hayati Contoh Yang sudah Sangat Kita Kenalnya Penambatan Pelarut P Walaupun Tidak Banyak Tetapi Itu Dia Mampu Mengurangi Penggunaan Pupuk Kimia Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pak Kabadan Di Disamping Itu Nah Untuk Menyehatkan Tanaman Supaya Untuk Menyehatkan Tanah Dan Juga Tanaman Karena Dengan Pupuk Hayati Tanaman Terhindar Dari Patogen Tular Tanah Contoh Karena Ada Persaingan Disitu Karena Yang menjaga Tadi Bahkan Disebutkan Sebagai Koki Itu Istilah Yang Mungkin Sangat Berperan Di Dalam Memasak Melakukan Apa Namanya Siklus Sahara Ilham Tanah Dan Juga Berperan Dalam Melarut Karena Dan Juga Berperan Dalam Menyehatkan Tanah Dan Sekaligus Menjadikan Tanaman Itu Bugar Tanaman Yang Tidak Sehat Tanah Yang Sakit Yang Menyebabkan Tanah Pemberian Pupuk Hayati Itu Akan Menyehatkan Tanaman Sehingga Tanaman Yang Sehat Akan Mampu Secara Efektif Dan Efisien Memanfaatkan Apa Namanya Bahan Apa Namanya NPK Yang Disediakan Pada Pupuk Kimia Nah Sekarang Mikroba Itu Sendiri Pupuk Hayati Mempunyai Peran Tersendiri Jadi Jangan Sampai Ada Juga Yang Mengatakan Sudah Memupuk Dengan Pupuk Organik Jadi Lansai Tidak Perlu Lagi Dipupuk Dengan Anoragi Itu Juga Keliru Karena Aksinya Mungkin Tidak Optimal Berapa Banyak Pupuk Organik Yang Harus Diberikan Pada Tanah Karena Kan Kandungan Tadi Sangat Sedikit Juga Tidak Pas Bila Sudah Sudah Memberikan Pupuk Kimia Kemudian Yang Lain Diabaikan Ini Juga Sangat Keliru Kenapa Pupuk Anorganik Atau Pupuk Kimia Itu Kalau Diberikan Dalam Jumlah Berlebihan Pertama Tidak Tidak Akan Diambil Tetapi Yang Jelas Akan Hanyut Akan Hilang Seperti Pupuk N Akan Menguang Diikat Oleh Tanah Kemudian Diikat Kemudian Tanahnya Erosi Kemudian Juga Hanyut Ke Badan Air Nah Ini Juga Menjabat Keras Apa Namanya Permasalahan Lingkungan Kesehatan Juga Nah Oleh Karena Itu Jadi Tidak Juga Pas Hanya Memberikan Pupuk Kimia Saja Jadi Paket Lengkap Sangat Bagus Itu Jadi Cita Rasanya Juga Mantap Nah Inilah Produk-produk Yang Kalau Kita Mumpuk Nah Tentu Saja Ada Beberapa Manfaat Dari Pemberian Ketiga Paket Lengkap Ini Samping Itu Mengefisienkan Penggunaan Pupuk Anorganik Dan Sebagai Konsep Pupuk Berimbang Sehingga Pemenah Tanah Ini Bisa Dari Jadi Dia Tidak Masuk Kalau Dalam Klasifikasi Dia Tidak Masuk Sebagai Apa Namanya Pupuk Tetapi Dia Di Bawah Di Luar Kartal Gori Pupuk Makanya Sebut Sebagai Pemenah Tanah Sebagai Contoh Pemenah Tanah Anorganik Itu Kapur Kemudian Di Pemenah Tanah Organik Apa Itu Juga Macam-macam Mulai Dari Apa Namanya Biocat Kemudian Juga Ada Apa Itu Namanya Sekarang Lagi Ngetrend Juga Itu Namanya Asam Humat Kemudian Juga Ada Buah Hayati Juga Ada Namanya Memantapkan Agregat Seperti Eko Eksopolisakarida Senyawa Eksopolisakarida Bisa Memantapkan Agregat Atau Juga Ada Pupuk Ayati Atau Mikroba Yang Mampu Melakukan Apa Namanya Menetralisir Logam-logam Merat Di Lanan Pertanian Itu Juga Sebagai Pemenah Tanah Kedepannya Bisa Memberikan Penerangan Yang Lebih Mantap Kepada Petani Kita Kita Bisa Menjelaskan Lebih Mantap Kepada Petani Atau Pengguna Pupuk Itu Sendiri Baik Bapak Dan Ibu Teruskan Silahkan Dilanjut Ya Pupuk Itu Tadi Dalam Tanah Kalau Kita Perhatikan Habitat Tanah Ini Ada Akar Ini Kalau Kita Lihat Disitu Ada Yang Merah-merah Jambu Yang Melingkar-lingkar Seperti Benang Itu Adalah Hifa Cendawan Ataupun Dari Mikoriza Ya Itu Dia Apa Namanya Melilit-lilit Di Sekitar Akar Dia Nanti Berfungsi Untuk Melarukan Harasir Pasir Ini Sangat Besar Ini Kan Di Perbesar Ini Kemudian Nanti Disitu Juga Ada Pori Disitu Akan Ada Terisi Udara Kemudian Disitu Juga Ada Air Nah Dimana Air Air Tanah Inilah Unsur-unsur Hara Itu Dilarukan Yang Yang Bisa Diserap Oleh Tanaman Nah Kalau Kita Lihat Juga Di Dalam Ada Bagan Yang Kecil Yang Kotak Itu Ada Seperti Apa Namanya Itu Bom Itu Itu Bahan Organik Dimana Disitu Bakteri Akan Bekerja Di Bahan Organik Itu Sendiri Sebagai Karbon Dia Pengen Karbon Jadi Kalau Makanan Itu Ibaratnya Bakteri Itu Ingin Karbon Nah Tetapi Kalau Seandainya Karbon Sudah Karbon Sudah Dapat Kemudian Dia Pengen Nah Sebagian Dia Ambil Kemudian Sebagian Lagi Di Ambil Oleh Tanaman Jadi Ini Kerjasama Antara Mikroba Dengan Itulah Kira-kira Prinsip Dasar Dari Kerjasama Mikroba Ataupun Pupu Hayati Dengan Tanaman Nah Tanaman Sendiri Memberikan Yang Namanya Root Exudat Kepada Mikroba Agar Mikroba Itu Senang Hidup Di Sana Root Exudat Ini Dilanjut Silahkan Nah Ini Pupu Hayati Jadi Kalau Berasakan Definisi Pupu Hayati Nama Kolektif Semua Kelompok Fungsional Mikroba Yang Berfungsi Menyediakan Hara Bagi Tanaman Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melarukan P Misalnya Kalau secara Tidak Langsung Itu tadi Dia Memacu Pertumbuhan Membuat Tanaman Menjadi Bugar Menjadi Sehat Nah Itu Itu Adalah Yang 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 Disebut Sebagai Fungsi Secara Tidak Langsung Nah Itu Kemudian Juga Disini Saya Ingin Tekan Lagi Bahwa Pupu Ayati Bukan Mohon Dilanjut Nah Peranan Pupu Ayati Pertama Menyediakan Tadi Sudah Saya Sampaikan Kemudian Memacu Pertumbuhan Nah Yang Tidak Kala Pentingnya Inilah Menekan Atau Mengurangi Enzim Ada Antibiotik Dala Lain Ini Cekaman Ini Dalam Arti Kita Nanti Bicara Kedepannya Perubahan Iklim Ini Cekaman Biotik Dan Abiotik Nanti Akan Kita Jelaskan Lebih Jauh Kemudian Meningkatkan Kualitas Dan Kesehatan Tanah Tadi Sudah Saya Singgung Jadi Bupu Ayati Punya Peran Yang Tak Tergantikan Kemudian Memantapkan Agregat Rekatkan Partikel-partikel Tanah Dan Juga Sekaligus Melakukan Penyerapan Hara Kemudian Juga Mendetoksifikasi Yaitu Menghilangkan Tingkat Keracunan Dari Logam Berat Dan Juga Senyawa-senyawa Beracun Lain Ini Perannya Juga Kemudian Juga Pupu Ayati Punya Peran Lain Dan Meri Sehingga Itu Perannya Tidak Langsung Silahkan Dilanjut 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 Nah Apakah Mikroba Bekerja Gratis Nah Ini Ini Penting Untuk Aktinomiset Kemudian Cendawan Itu Adalah Pahlawan Bukan Karena Dia Sebagai Makhluk Hidup Dia Perlu Juga Kebutuhan Hidupnya Terpenuhi Jadi Apakah Dia Enggak Dia Enggak Gratis Jadi Apa Ini Perlukan Tanaman Dari Mikroba Nah Kan Begitu Tanaman Sendiri Memerlukan Mikroba Karena Kenapa Indikasi Di Tan Dia Enggak Akan Mengeluarkan Mengeluarkan Karbon Sebagai Nutri Sebagai Sebagai Makanannya Mikroba Nah Mikroba Yang ada Di sekitar Perakaran Itu Memanfaatkan Root Exudat Tadi Nah Mikroba Mengharapkan Apa Dan Tanaman Itu Tadi Root Exudat Nah Root Exudat Ini Yang Kayakan Karbon Kemudian Hidupnya Si Ya Dia Tambah Tadi Udara Di Sekitar Udara Dalam Tanah Itu Kemudian Setelah Dia Dapatkan N Yang Sisanya Diambil Tanaman Begitu Juga P P Yang Dia Perlu P Postpart Juga Tapi Postpart Nya Nggak Ada Dia Larutkan Yang Ada Di Dalam Tanah Ya Kalau Dia Ada Terikat Dalam Tanah Dia Larutkan Kemudian Setelah Dilarutkan Kan Nggak Semua Dipakai Harapkan Tanaman Ada Juga Yang Diharapkan Mikro Apakah Mikro Bekerja optimal Kondokonisi Tanah Yang Subur Atau Tanaman Tanpa Cekaman Ya Itu Terlalu Banyak Apa Nama Terlalu Pupuk Yang Diberikan Pupuk Anorganik Yang Sudah Diberikan Ya Mikrobanya Tanang Tanang Aja Nggak Kerja Dia Dia Cuman Hidup Dengan Yang Itu Berimbang Tidak Berlebihan Kalau Berlihat Mikrobanya Juga Nggak Bekerja Kemudian Juga Sebagian Akan Hanyut Ke Badan Air Jadi Jelas Ya Jadi Sinergi Mikro Badan Tanaman Itu Sangat Penting Terus Silahkan Dilanjut Jadi Sejak Tahun 1900 Itu Sebenarnya Pupuk Ayadi Sudah Di Dunia Sudah Mulai Dikembangkan Jadi Yang Kita Sangat Kenal Itu Pupuk Rizobium Menggandung Rizobium Yang Pertama Kali Untuk Yang Bintil Akar Kemudian Tahun Tiga puluhan Sampai Tahun Empat puluhan Ini Rusia Mengembangkannya Hidup Bebas Kalau Yang Di Atas Tadi Yang Rizobium Itu Dia Simbiosis Dengan Tanaman Leguminosis Salah Satunya Kedele Nah Kemudian Kalau Azotobacter Nitrobacter Ataupun Azospirilum Sebagai Contoh Itulah Yang Menambat N Tetapi Hidupnya Bebas Dia Tidak Bergantung Pada Dia Tidak Khusus Melarutkan Hara P Yang Terikat Di Dalam Tanah Jadi P Di Dalam Tanah Sangat Tinggi Jadi Makanya Kita Ada Namanya Petas Status P Kalau Petas Status P Tinggi Artinya Kita Sebenarnya Sudah Tidak Beru Lagi Merlukan P Tetapi Kita Cukup Memberikan Bakteri Pelarut P Itu Intinya Supaya Sudah Banyak Sekali Di Dalam Tanah Cuma Tidak Tersedia Kemudian Sejak Setelah Perkembangan Pupu Ayati Dunia Sejak Bebagai Negara Termasuk Indonesia Mulailah Mengembangkan Pupu Ayati Setelah Sandarmutu Terus Nah Kemudian Terus Nah Perkembangan Pupu Ayati Merdeka Sebetulnya Sejak Sejak Jaman Belanda Sudah Ada Kemudian Baru Tahun Tahun Teman Waktu itu Kan Non Komersial Nah Baru Tahun 80-an Pengguna Pupu 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 Baik Penambatan Pelarote Perombak Bahan Organik Pemacu Tumbuh Pengandali Cekaman Baik Cekaman Biotik Yang Disebabkan Di Apa Namanya Dikembangkan Terus Nah Hasil Survei Karakteristik Pupu Ayati Indonesia Nah Ini Saya Lakukan dulu Pada tahun 2006 Jadi Memang Pada Waktu itu Sudah Banyak Yang Beredar Pupu Hayati Di Indonesia Ada Agrisimba Dan Seterusnya Kemudian Yang Jumlah Tidak Terdaftar Itu Banyak Sekali Pada Waktu itu Jadi Agak Booming Tahun 2006 Kemudian Terdaftar Sebagai Pupu Lain Jadi Karena Disitu Ada Yang Rancu Ini Pupu Organik Atau Pupu Hayati Nah Kadang-kadang Dia Mendaftarkan Sebagai Pupu Hayati Setelah Kita Cek Ternyata Bukan Pupu Hayati Ada Ada Lagi Yang Namanya Pupu Hayati Tunggal Yang Hanya Mengandung Satu Mikroba Terus Nah 80% Berupa Cairan Jadi Jarang Yang Berupa Padat Jadi 20% Berupa Padatan Fungsinya Juga Beragam Waktu itu Diberasakan Merknya Dalu Asa Padahal Pupu Hayati Itu adalah Makhluk Hidup Yang Dikemas Dalam Bahan Pembawa Jadi Punya Masa Kedalu Asa Sebenarnya Kalau Tidak Dicantuman Masa Kedaluarsa Saya Khawatir Pupu Yang Ada Di Toko Sarana Produksi Pupu Hayati Itu Mungkin Sudah Dua Atau Tiga Tahun Yang Lalu Sudah Kedaluarsa Gitu Nah Ini Salah Satu Mengapa Pupu Hayati Menjadi Tidak Populer Gara-garanya Itu Sudah Tidak Tahu Cara Pengemasannya Kemudian Juga Tidak Tahu Apa Itu Harus Sampai Masa Keluar Daluarsa Nah Sebagai Makhluk Hidup Tentunya Pupu Hayati Atau Mikroba Yang Dikandung Mengantarkan Mutu Pupu Beragam Jadi Sangat Beragam Ada Yang Mengaku Pupu Hayati Merik Ini Setelah Dicek Mikrobanya Tidak Ada Dia Bila Mengandung Ini Dicek Tidak Ada Juga Macam Ada Juga Yang Bagus Banyak Juga Yang Bagus Maksud Saya Jadi Itulah Apa Namanya Silahkan Dilanjut Pak Nah Ini Salah Satunya Juga Pupu Hayati Seperti Saya Sampaikan Tadi Dekomposer Jadi Pupu Hayati Perombak Bahan Organik Jadi Ada Disitu Mengandung Mikroba Lignoseluletik Namanya Jadi Ada Tricoderma Ini Pelita Dapatkan Di Dalam Sebagai Perombak Bahan Organik Nah Kemudian Kerjanya Merombak Bahan Organik Untuk Menurutkan CN Rasio Sampai Kurang Dari 25 Kalau CN Rasionya Masih 25 Ke Atas Namanya Itu Bisa Belum Diskategorikan Sebagai Pupu Organik Tapi Masih Disebut Sebagai Bahan Organik Nah Ini Penting Buat Perlu Mengingatkan Selalu Kepada Petani Dan Juga Pengguna Dari Kita Yang Pertama Kalau Bahan Organik Diberikan Kepada Tanah Pada Saat CN Rasionya Masih Di Atas 25 Itu Akan Terjadi Persaingan Antara Tanaman Dan Mikroba Persaingan Hara Antara Tanaman Nanti Saya Katakan Tadi Kalau Centrasio Lebih Dari 25 Dia Memerlukan Unsur Hara Protein Yang Banyak Juga Memerlukan N Memerlukan P Karena Dia Ikut Bekar Juga Nah Karena Dia Memerlukan Dan N Dia Ambil N Yang Ada Di Sekitar Tanah Atau Di Tanaman Tadi Kalau Tersedia Banyak Sehingga Tanaman Tidak Kebagian Bahan Organik Yang Tidak Matang Yang CN Rasionya Lebih Dari 25 Nah Makanya Kategori Pupuk Organik Adalah CN Rasionya Kata Kuncinya Kurang Dari 25 Itu Yang Paling Penting Nah Pada Waktu Dulu Masih Ada Banyak Merek Produk Contohnya Pupuk Produk Komersial Dari Dekomposter Produk Lokal Nah Ini Juga Yang Menarik Untuk Kita Ketahui Bersama Sebetulnya Petani Kita Ataupun Petani Praktisi Dan Juga Beberapa Teman-teman Penyuluh Di Kala Itu Dan Mungkin Sekarang Coba-coba Membuat Mikro Balokal Mikro Organisme Lokal Sebutnya Mol Itu Yang Diambil Atau Dipancing Dan Dikembangkan Dengan Menggunakan Komun Dia Membuat Sendiri Nah Ini Kreativitas Dari Pertanyaan Kita Lihat Nah Juga Ada Dari Limbah Kotoran Ternak Herbivora Terus Silahkan Dilanjut Nah Mall Nah Ini Menarik Jadi Mungkin Teman-teman Penyuluh Petani Kita Di Jawa Di Jawa Maupun Di Tempat Lain Saya kira Sudah Mulai Mengembangkan Mall Sendiri Karena Mungkin Ingin Tahu Lebih Jauh Nah Jadi Mall Ini Sebenarnya Tidak Diketahui Secara Pasti Sejak Kapan Istilah Mall Muncul Hanya Pada Waktu 2006 2007 Itu Mulailah Banyak Sekali Yang Semacam Kreativitas Yang Luar Biasa Pada Waktu Ada Mall Itu Macam-macam Ada Mall Pepaya Ada Mall Pisang Ada Mall Limbah Dapur Bahkan Ada Mall Rebung Bahkan Waktu itu Saya juga Ikutan Mencoba Membuat Mall Dan Membuktikan Mall Itu Sendiri Ada Mall Bambu Juga Ada Dari Daun Bambu Jadi Dengan Larutan Gula Kemudian Kemudian Jadilah Di Peram Berapa Hari Kemudian Setelah Dia Berbau Tape Nah Itulah Yang Nanti Yang Digunakan Baik Sebagai Perombak Bahan Organik Maupun Juga Sebagai Pupu Hayati Itu Ada Yang Diencerkan Dulu Disiram Di Akar Tanaman Jadi Mall Mall Buah Mall Papaya Berarti Mikrobanya Asal Dari Papaya Tentunya Papaya Yang Sudah Agak Tua Banget Kemudian Kalau tadi Saya katakan Mall Bambu Itu Dari Daun Bambu Yang Sudah Ada Jamurnya Ataupun Mall Nasi Nasi Yang Sudah Agak Basi Misalnya Jadi Itu Yang Dikatakan Mall Terus Mall Buat Bapak Dan Ibu Silahkan Dilanjut Bahan Tayangnya Nah Ini Kandungan Dan Manfaat Mall Menurut Petani Jadi Menurut Petani Jadi Bongol Pisang Mall Mogol Pisang Merangsang Pertumbuhan Akar Buah Bernuk Ini Perkiran Kandungannya Itu Ada ZPT Merangsang Pertumbuhan Dan Tertentu Yang Mampu Menghambat Pertambahan Akar Untuk Dan Juga Bisa Mematikan Patogen Misalnya Jadi Kandungan Dan Manfaat Mall Itu Juga Beragam Nah Ini Kreativitas Dari Petani Terus Nah Terus Kualitas Pupu Ayati Masih Rendah Ini Salah Satunya Penyebabnya Tentu Saja Tadi Tidak Menyantungkan Masa Kedulah Jadi Pupu Ayati Bagi Pengembangan Pembangunan Pertanian Kita Indonesia Memberikan Apa Namanya Pemahaman Ini Kepada Para Pengguna Kita Bahwa Pupu Ayati Bukan 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 Pupu Bukan Pupu Organik Pupu Organik Bukan Pupu Ayati Tetapi Kedua-duanya Saling Melengkapi Itu yang Penting Yang Paling Banyak Itu adalah Seed Treatment Jadi Perlakuan Benih Jadi Sejak Awal Benih Tanaman Itu Sudah Dibalur Dengan Pupu Ayati Nah Kalau Dia Sudah Lengket Sudah Melengkap Di Benih Kemudian Ditanam Itu Selama Tanaman Itu Hidup Dia Akan Terus Ikut Disitu Bila Pupu Ayatinya Cocok Dengan Tanaman Jadi Itu Teknik Sering Keliru Antara Pupu Ayati Dan Pupu Organik Kemudian Juga Diformulasinya Sesuai Kebutuhan Saat Ini Tentunya Jadi Kalau Kalau Tidak Diproduksi Kemudian Didiamkan Lama Ya Kemudian Entah Kapan Itu Dipakai Menyebabkan Itu Juga Ini Jadi Sebaiknya Diformulasi Sesuai Dengan Kebutuhan Terus Payan Tanya Silahkan Nah Ini Pengembangan Pupu Ayati Menghadapi Perubahan Iklim Jadi Perubahan Iklim Seperti kita Katahui Bapak dan Ibu Sudah Paham Juga Ditandai Cuaca Ekstrim Adanya Banjir Seperti sekarang Sekarang Ini ya Mungkin Salah Satu Anomali Atau Penyebabnya Genangan Keringan Bentuk Dari Cuaca Ekstrim Perubahan Iklim Dampak Dan ini Akan Memicu Serangan Hama Dan Penyakit Tanaman Gangguan Pertumbuhan Maupun Produksi Tanaman Jadi Terjadilah Yang disebut Sebagai Cekaman Biotik Sebagai Salah Satunya Hama Dan Penyakit Dan Cekaman Biotik Atau Cekaman Lingkungan Seperti Zarkroba Ini Baik Di Luar Negeri Maupun Di Dalam Negeri Sudah Mulai Diteliti Yang Mampu Mengendalikan Cekaman Biotik Jadi Ada Trend Yang Dulu Itu Mem 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 Sebagian Harak Tanaman Sekarang Sudah Tidak Hanya Itu Tetapi Juga Mampu Mengendalikan Silahkan Diteruskan Nah Nah Disini Ingin Saya Sampaikan Bahwa Beberapa PGPR Kalau Kita Plant Growth Promoting Rhizobacteria Jadi Grizobacteria Pemacu Tumbuh Tanaman Ini Mampu Membantu Tanaman Mengendalikan Cekaman Lingkungan Kemudian Juga Ada Mampu Mem Apa Namanya Detoksifikasi Logam Berat Kemudian Cekaman Karena Genangan Kemudian Kekeringan Ini Di luar Sudah Dilihat Sudah Diedarkan Juga Senyawa Senyawa Pelutan Lain Nah Beberapa Mikroba Terbukti Mampu Meningkatkan Daya Tanam Terhadap Cekaman Patogen Tular Tanah Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Sudah Diteliti Juga Di luar Dan Ini Sudah Banyak Sekali Digunakan Kemudian Kemampuan Mikroba Tersebut Terkait Dengan Karakter Fungsional Seperti Bakteri Penghasil AC CD Aminase Ada Juga Yang Melihatnya Yang Produksi Senyawa Prolin Kemudian Produksi Exopolis Exopolis Karida Ini Nanti Saya Jelaskan Sedikit Apa Gunanya Exopolis Karida Itu Dari Tanaman Supaya Dia Tahan Terhadap Pekeringan Itu Intinya Kemudian Pengurangan Cekaman Selintas Pada Tanaman Oleh Bakteri AC CD Aminase Juga Terkait Dengan Peningkatnya Penyerapan P Dan K Yang Menjadi Bagian Dari Aktivitas Proses Ameloresi Cekaman Ameloresi Itu Proses Perdaman Cekaman Karena Kadar Tadam Yang Tinggi Pada Tanaman Terus Nah Ini Mengurangi Cekaman Salinitas Dampak Tanaman Tercekam Salinitas Itu Sudah Tahu Mungkin Kita Memahami Juga Bapak Teman-teman Yang Di Bidang Bidangnya Tentang Apa Namanya Panyakit HPT Mungkin Mengerti Aspek Ini Jadi Tanaman Yang Terserang Atau Terhidup Bila Dia Tercekam Ya Makhluk hiduplah Siapapun Termasuk Manusia Kalau Dia Banyak Stress Dia Akan Dilihatan Lebih Tua Bagi Juga Tanaman Dia Akan Menuakkan Diri Itu Artinya Ada Pada Tanaman Terjadilah Peningkatan Hormon Ethilin Namanya Hormon Ethilen Kemudian Pada Kondisi Yang Sama Salinitas Juga Terjadi Ketidakseimbangan Nara Jadi Pesisir Itu Kalau Salinitas Itu kan Natriumnya Tinggi Natrium atau Sodiumnya Tinggi Sehingga Rasio Serapan Kalium Itu Berkurang Sehingga Terjadilah Namanya Stress Akibat Na yang Tinggi Nah Penurunan Pursifat Di Akibat Selinitasi Sudah Banyak Kita Dilaporkan Ada Yang Selepas Nah Ada 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 Yang Mengurangi Cekaman Kekeringan Jadi Dampaknya Terjadi Penuhan Dini Dini Kalau Kering Jadi Kalau Tanaman Itu Kekeringan Kekurangan Air Biasanya Akan Terjadi Penuhan Dini Juga Karena Apa Jadi Nanti Sampai Batas Layu Permanen Namanya Nah Kalau Sampai Titik layu Permanen Sudah Tidak Ada Yang Bisa Menolong Lagi Di Sebelum Titik layu Permanen Tanaman Sudah Mulai Kekurangan Air Kemudian Bakteri Ini Mampu Menunda Kematian Kira-kira Begitu Karena Dengan Cara Apa Namanya Nanti Saya Jelaskan Terus Nah Ini Bakteri ACC Diaminasi Baik Untuk Salinitas Maupun Ini Saya Mungkin Tidak Banyak Bicara Di Sini Karena Ini Sangat Apa Namanya Yang Penting Bahwa Bagaimana Bakteri Itu Melakukan Kerjanya Untuk Mengurangi Cekaman Salinitas Maupun Cekaman Kekiringan Yang Penting Disitu Adalah Menghasilkan Hormon Ethilin Yang Berlebihan Nah Hormon Ethilin Yang Berlebihan Hormon Ethilin Kita Tahu Dia Berfungsi Untuk Mematangkan Buah Dia Berfungsi Untuk Mempercepat Apa Namanya Matang Apapun Jadi Kalau Kita Lihat Suka Mengkarbit Itu kan Ethilin Juga Itu Membuat Mematangkan Pisang Mematangkannya Nanti Bisa Bisa Dibayangkan Kalau Tanamannya Stress Masih Pentil Sudah Pengen Matang Nah Kira-kira Tanamannya Akhirnya Produksi Akan Sangat Serih Nah Akibat Apa Hormon Ethilin Berlebihan Nah Untuk Menghindari Hormon Ethilin Yang Berlebihan Yang Mematangkan Itu Belum Ada Waktunya Maka Ada Enzim Namanya ACC Kira-kira Mekanismenya Kemudian Mikroba Atau Bakteri Yang Menghasilkan Exopolisakarida Itu Juga Exopolis Semacam Londir Yang Ada Di Sekitar Senyawa Atau Exopolis Yang Ada Di Sekitar Akar Itu Nanti Dia Akan Mengikat Ya N A Disitu Sehingga Tidak Masuk Ke Dalam Tanaman Sehingga Nanti Oleh Exopolisakarida Nah Ini Yang Disebut Sebagai Mekanisme Cara-cara Agar Tanaman Tadi Bisa Terhindar Dari Cekaman Salinitas Kalau Keringan Bagaimana Nah Karena Exopolisakarida Ada Sekitar Akar Juga Itu Mampu Menyebabkan Kelembaban Memelihara Kelembaban Di Sekitar Akar Itulah Kira-kira Fungsi Dari Mikroba Kedepannya Terus Silahkan Dilanjut Nah Mekanisme ini Saya kira Terlalu Teoritis juga Tidak Ini Tapi Intinya Disini Kalau kita Menggambarkan Bagaimana Akar Tanaman Kita Lihat Di Akar Tanaman Kemudian Ada Bakteri Yang Nempel Yang Warna Coklat Itu Bakteri Yang Nempel Di Akar Tanaman Jadi Prekursor Bahan Dasar Dari Bakteri Ini Kenapa Bakteri Mau Mengambil ACC Itu Karena Itulah Sumber Nitrogen Buat Bakteri Sehingga ACC Berkurang Etilenya Tidak Terbentuk Kira-kira Begitu Ini Mekanisme Yang Terjadi Bagaimana Cara Bakteri Penghasil ACC Deminase Membantu Tanaman Mengurangi Cekaman Lingkungan Ataupun Cekaman Silahkan Dilanjut Nah Ini Beberapa Penelitian Saya Kira Proses Penelitian Yang Sudah Dilakukan Di Balai Litbang Pertanyaan Dalam Balai Penelitian Tanah Terus Sebetulnya Balai Penelitian Tanah Balai Litbang Juga Sudah Melakukan Sudah 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 Digulirkan Yang Namanya Produk Itu Biosalin Namanya Untuk Pengendali Cekaman Salinitas Kemudian 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 Juga Bio LK Namanya Untuk Pengendali Itu Pupu Ayati Di Lahan Kering Di Lahan Kering Itu Ada Apa Namanya Hasil-hasil Produk-produk Yang Sedang Di Siap Untuk Dipasarkan Karena Itu Sudah Dilisensi Oleh Akan Dilisensi Oleh Perusahaan Pupu Nasional Yang besar Terus Silahkan Ya Jadi Sudah Saya Sampaikan Tadi Saya Kira Ini Dilewat Saja Terus Nah Sebagai Penutup Ingin Saya Sampaikan Bahwa Buat Bapak Dan Ibu Sekalian Pertama Pupu Ayati Memiliki Peran Tersendiri Bagi Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jadi Peran Ada Peran Pupu Anorganik Pupu Kimia Penyedia Hara Membantu Mengatasi Kelangkaan Pupu Anorganik Tadi Kan Sebagai Sampaikan Oleh Pak Kabadan Bahwa Namanya Subsidi Tentunya Membantuan Tidak Sepenuhnya Ini Mungkin Salah Satunya Dengan Pemberian Pupu Ayati Bisa Menyediakan Hara Kemudian Juga Memfasilitasi Penyediaan Hara Secara Tidak Langsung Tadi Misalnya Menyedia Membuat Tanaman Menjadi Lebih Baik Lebih Efisien Dan Lebih Efektif Dan Juga Memproteksi Tanaman Dari Patogen Ataupun Penyakit Penyakit Yang disebabkan Patogen Pertama Kemudian Tantangan Pengembangan Pupu Ayati Kedepan Tentunya Banyak Terkait Dengan Seberapa Besar Pengetahuan Pengguna Pengguna Ini Baik Petani Ataupun Petani Besar Petani Kecil Praktis Juga Cara Aplikasinya Karena Saya Juga Melihat Ada Pupu Ayati Yang Dipasarkan Jadi Cara Aplikasinya Terlalu Rumit Bagi Petani Kita Mungkin Agak Repot Begitu Ya Sehingga Saya Juga Challenge Juga Saya Memberikan Kepada Para Motif Apa Namanya Kreator Kreator Baik Para Peneliti Penyuluh Kita Yang Membuat Pupu Ayati Mempunyai Keterbatasan Waktu Modal Dan Seterusnya Jadi Ini Penting Buat Kita Kedepan Kemudian Tentu Saja Tadi Memberikan Penyuluhan Memberikan Pemahaman Kepada Pengguna Kita Tentang Pupu Ayati Sendiri Kemudian Fenomena Perubahan Iklim Memerlukan Inovasi Baru Dalam Formulasi Pupu Ayati Untuk Membantu Tanaman Mengendalikan Cekaman Biotik Yaitu Talinitas Kekeringan Kaat Hara Genangan Dan Lain-lain Kemudian Tentu Saja Mikroba Penghasil AC CD Asal Indonesia Ini Yang Tadi Saya Katakan Sekaligus Promo Juga Karena Ini Produknya Kementerian Pertanian Sendiri Mampu Membantu Tanaman Mengendalikan Cekaman Biotik Dan Abiotik Dan Memiliki Sebelum Saya Tutup Saya Sampaikan Kalau Pupuk Ayati Itu Kadang-kadang Namanya Makhluk Hidup Kadang-kadang Terlihat Hasilnya Kadang-kadang Tidak Terlihat Hasilnya Begitu Juga Seperti Pupuk Organik Apakah Satu Musim Kelihatan Belum Tentu Juga Kalau Pupuk Organik Dalam Tanahnya Sedikit Tidak Akan Kelihatan Itu Nah Begitu Juga Pupuk Ayati Kalau Pupuk Yang Diberi Pupuk Anorganik Kerja Ini Makhluk Hidup Dia Memilih Ini Berbeda Dengan Kedua Pupuk Yang Lain Jadi Demikian Bapak Dan Ibu Sekalian Mudah Mudah Ini Slide Terakhir Coba Lihat Lagi Satu Slide Lagi Oke Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Pemaparan Tadi Cukup Jelas Dan Bermanfaat Sangat Penting Akan Mudah-mudahan Bisa Saya Jawa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syek